Dev, cerain aja suami kamu, Dev. Aku siap. Meskipun kamu janda, Dev. He? Kalau ngomong, aku nggak punya aturan. Ya, Tri, gimana, Tri? Kamu mau, Kamu? Ya mau, Mas, Tri. Tapi nggak apa-apa, dong. Mentan kamu juga cantik, kamu nggak? Kamu nggak malu, bilang gitu. Eh, udah. Duduk. 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 Sayang? Sayang? Iya, Sayang? Yuk, kita berangkat. Ayo. Eh, bentar, Sayang. Gak, Gak, telepon. Oh, yaudah. Halo, Gak. Aku di rumah, nih. Loh, iya, Gak. Aku lupa, Gak. Dompet itu tinggal. Dan Gak di kantor, Gak. Oh, nggak usah, Gak. Kalau kamu kesini kan jauh, Gak. Aku ini mau makan malam sama istri aku. Oh, yaudah. Kita ketemu di kota, ya. Iya, Gak, ya, Gak. Makasih, ya, Gak. Gak, Gak, tempat. Dompetku tinggalan. Oh, bisa sih. Kamu pasti kayak gitu. Yaudah deh. Ya, apa terus ini? Ya, kita ketemu di kota. Oh, yaudah. Kalau begitu. Yaudah, yuk. Kita langsung berangkat. Ayo. Tutup pintunya, Yang. Halo, sini ya, sayang. Iya, sayang. Oh, iya, sayang. Kita nunggu-gugun di sini aja, ya. Soalnya, takut gugun kebingungan. Yaudah, kalau gitu duduk sana aja, ya. Iya, sayang. Juga kan. Kantorku deket di sini. Oh, yaudah kalau gitu. Yuk, kita tunggu sana. Awas, sayang, basah. Enggak, kok sayang gak basah. Oh, iya. Coba, sayang, Weagogun. Bilang kalau ada di sini. Oh, iya, ya. Aku Weagogun dulu, ya. Iya, biar gak bingung. Weagogun belum pulang, sayang. Iya, tadi dia bareng masuknya sama aku. Cuma dia ada lembur. Oh, gitu. Yaudah deh. Tri, kita parkir di sini aja, ya, Tri. Oh, yaudah, Gong. Nanti kita cari makannya ya jarang lewat sini, Gong. Oh, yaudah, Tri. Kita pangkirin dulu, ya, mobilnya, ya. Oke, Gong. Di mana tempat kamu yang katanya enak itu makanannya? Ya, di sana, Gong. Pokoknya makanannya enak, Gong. Aku paling suka cumi bakar. Kamu suka gak sama cumi bakar? Wah, suka banget, Agutri. Gimana kalau kita langsung ke sana? Yaudah, ayo. Tuh, 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 tuh. Ada apa, Gong? Kayaknya nih, cewek aku kenal, Tri. Bentar, bentar. Emangnya siapa? Tuh kan. Dia, Devi, mantan aku, Tri. Oh, mantan kamu yang dulu kamu pernah ceritain itu, ya? Nah. Oh, iya, ya, ya. Yaudah, semberin aja kamu. Devi, Prima Dona. Loh, Agung. Iya lah, ingat, ingat, ingat. Pria tertampan sejakat raya. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Kamu sendiri gimana? Alhamdulillah, baik juga, Def. Ini, kenalin temen aku. Oh, iya, Mas. Kamu ngapain? Gak ada, kebetulan lagi nunggu temen suamiku, nih. Temen suamimu? Iya, temen suamiku. Kamu udah nikah? Udah, Gong. Kamu belum? Kamu gak denger, ya? Enggak. Oh, ini, ini, kenalin. Ini suamiku. Loh, itu suami kamu? Iya. Enggak kirain orang lain. Mas. Dana, Mas. Dana. Agung. Enggak salah, Def. Punya suami kayak gini. Loh, emangnya ada yang salah ya, Gong, sama suamiku? Iya, enggak, Def. Suami kamu kok kayak gini. Loh, kayak gini gimana, Gong, maksudnya? Iya, coba aja lihat tampilannya, Def. Norak, gak pantas buat kamu. Oh, iya, sayang. Dia siapa, sayang? Iya, mantan aku Semat, sayang. Oh, mantan kamu. Eh, Gong, kamu kalau gak mau diatur dong, Gong. Apanya yang norak dari suamiku? Kamu kayak gini? Gak malu apa gimana sih? Ketemu orang baru dikenal udah bilang norak-norak. Tri, gimana tuh, Devi, Tri? Coba lihat tampilannya, Devi. Kayak orang kota, kan, Tri? Iya, iya. Coba lihat suaminya. Iya, iya lah, Gong. Kalau sama Mas ini gak cocok banget, Gong. Iya, kalau banyak penampilannya. Sudah cantik. Iya, kan? Pakaiannya bagus, Gong. Dapat suami kayak gini, Gong. Gak cocok sama sekali, Gong. Iya. Loh, emangnya kenapa sih, Mas? Kalau Devi nikah sama saya? Iya, kesannya itu gak cocok aja, Mas. Kayaknya itu kayak langit dan bumi, Mas. Kan yang gak ada di pikiranmu cuma gara-gara penampilan aku gak cocoknya. Emang kamu tahu semuanya? Atau Mas cemburu? Karena gara-gara saya nikah sama si Devi. Hah? Cemburu, Mas? Cemburu sama kamu, Mas? Aduh. Ih, jijik, Mas. Iya, buktinya kamu kayak gini. Ini kayak orang cemburu, loh. Iya, aku kayak gini. Prihatin aja sama kamu, Devi. Kita lama gak ketemu. Kamu punya suami. Modelnya kayak gini. Loh, emangnya kenapa, Gong? Masalah buat kamu. Lagi ini yang nikahkan aku. Iya, tahu, Devi. Yang nikah memang kamu, Devi. Tapi kok bisa tuh, Devi, kamu dapet suami kayak gini tuh, loh. Kamu tahu gak? Kamu ini prima donna, Devi. Kamu paling cantik di SMA. Iya, Pak. Bener apa kata teman saya, Pak? Ya, kalau saya lihat-lihat ya, ya gak cocok lah atau gak imbang tuh, Pak. Mas, siapa? Kok ikut-ikut? Kenal aja enggak? Iya, enggak sih, Pak. Saya cuma menjelaskan aja, Pak. Apa yang saya lihat. Eh, Gong. Emang ekspetasi kamu suamiku tuh kayak apa sih? Iya, harus lebih di atas akulah. Kamu gak tahu sendiri? Aku gimana? Keluarga aku terpandang. Iya, kan? Iya, tahu. Keluarga kamu terpandang. Tapi... Tuh, lihat tuh. Mobil baru, Devi. Baru beli aku. Iya, tapi gak harus gini juga, Kang, Gong. Kamu gak malu pamer-pameran gini. Apalagi naik mobil baru dipamerin. Kayak anak TK baru beli mainan aja. Apanya malu? Kok bisa malu? Yang disembungin ada, kok. Iya, tahu, Gong. Tapi gimana nih sama suamiku? Kan kesannya kamu kayak anak kecil yang baru dibelikan mainan. Gitu loh disembungin ke teman-temannya. Iya, kalau aku gak apa-apa disembungin, Des. Kalau suami kamu, apa yang mau disembungin? Oh, iya. Naik apa ke sini? Kita naik motor, Mas. Naik motor? Yang mana? Itu apa itu? Yang itu, Mas. Yang itu? Waduh, bener kan? Sudah aku duga, Tri. Iya, Gong. Suaminya si Devi ini miskin banget, Tri. Iya, Mas. Mas, kalau ngomong dijaga ya, Mas. Kita ini baru ketemu sekarang, Mas. Kita ini gak kenal, Mas. Ya, emangnya kenapa, Mas. Saya ngomong kan sesuai fakta, Mas. Memang motor kamu memang motor jelek. Ya, memang motor jelek, Mas. Tapi seenggaknya. Kamu itu menghargai saya, Mas. Kita ini baru ketemu. Orang miskin gak pantas dihargai, Mas. Eh, sama orang berhak ya. Dihargai. Loh, tuh kan. Bilang mulut-mulut orang miskin itu gak pantas bilang mulut ke orang kaya, Mas. Kamu orang kaya? Iya lah, apa? Kaya dari orang tuamu. Orang tua kerja kan memang buat anaknya. Kalau kamu orang miskin, harus kerja keras. Cari uang. Ya, karena orang miskin. Ya, meskipun saya orang miskin, Mas. Mas gak semantesnya ngomong kayak gini. Mas saudara bukan. Temen bukan. Kerabat juga bukan. Kok malah ngomong kayak gini? Ya, aku memang bukan temen kamu, Mas. Bukan sahabat kamu. Bukan kerabat kamu, Mas. Tapi aku mantannya si Devi, Mas. Mantannya si Devi yang kaya raya. Emangnya kamu gak malu ketemu mantannya si Devi yang kaya raya, Mas? Sedangkan kamu ini, orang gak mampu. Ya, ngapain aku harus malu? Tapi sekarang kan faktanya, aku nikah sama si Devi. Tapi dari omonganmu ya, Mas. Kamu itu seakan-akan gak terima aku nikah sama Devi. Alah, gak terima, Mas. Kalau semisal aku cemburu, Mas. Gak mungkin cemburu sama modelan kaya kamu. Ya, tapi... Sekarang kamu gak cemburu, Mas. Omonganmu ini gak bakal kaya gini. Aduh, Mas. Udah lah, Mas. Kalau miskinnya, miskin aja, Mas. Tuh. Lihat. Sepedanya kamu ini bau tanah, Mas. Kubur aja. Kayak orang, tuh. Kalau aku sudah mati, dikubur. Ya, sama kayak peda kamu, tuh. Eh, Gom. Udah lah. Kamu tuh gak usah, deh. Merendahin orang lain. Cuma gara-gara apa yang dia bawa. Eh, lagian, ya. Kamu mati juga gak kira tuh bawa mobil kamu. Ya, yang penting kan sekarang punya mobil bagus. Kemana-mana keren. Kalau suami kamu, bawa kamu, Dev. Waduh, Dev. Kalau aku jadi kamu, aku malu, Dev. Soalnya apa? Teman-teman kamu kan orang kaya semua, kan? Tapi sekarang kamu dapetnya orang miskin. Ya, tapi mending Devi, Mas. Ada pasangannya daripada Mas. Loh. Sama laki-laki. Loh, emangnya kenapa, Mas? Kalau kita jalan sama-sama laki-laki, Mas. Ya, malu lah, Mas. Orang kaya, Mas, gak punya pasangan. Dengerin, kita ini sekarang jalan-jalan malam apa? Malam Sabtu. Buat nyari cewek yang lain. Kalau aku jadi cewek dua, tiga, empat. Waduh, mantap ya, Tri. Tinggal langsung pilih. Iya lah, Gong. Orang kamu orang kaya. Iya lah. Bawanya mobil, Gong. Pasti dapet, Gong. Beda sama Mas ini. Cuma beruntung aja dia dapetin mentan kamu, Gong. Mas, Mas. Ngomonganmu memang gak bisa diatur, ya? Kenapa emangnya? Mulut-mulut saya. Kenapa Mas yang repot? Lagian ya, Mas. Aku ngomong ini sebagai fakta, Mas. Nah, bener itu, Mas. Mas, seharusnya itu sadar diri. Bukannya ngelawan orang miskin. Pak, sosokan ngelawan kita, ya, Gong. Eh, Gong. Walaupun suami aku miskin, yang penting dia kerja. Enggak coba pamerin herta dari orang tua. Oh, suami kamu ini kerja, Del? Iya, iyalah. Aku kan gak mau sama orang pengangguran yang cuma ngandalin herta orang tua. Saya kirain pacar kamu nih pengangguran. Loh, ya pengangguran kan kamu. Emang pengangguran, tapi kan pengangguran elit. Oh, iya. Kamu, suaminya ini kerja kulibangunan, ya? Bisa kulibangunan sih, Eka. Kamu kalau gak mau dijaga, ya? Bau semen. Bau semen, ya, Gong? Iya. Iya, kalau kerja kulibangunan, ya mungkin pendapatannya gak seberapa, Gong. Siapa bilang suamiku kerja kulibangunan. Gak usah ngaco deh, kalian. Ya, dilihat dari motornya kan kayak gitu. Masa gak mampu beli motor yang bagus, motornya bau tanah kayak gitu? Iya, emangnya kenapa? Yang penting motornya masih bisa dipakai. Yaudah, disyukurin aja yang ada. Gak usah terlalu memaksa gitu daripada minjem-minjem. Ya, bukannya gitu ya, mbak. Mungkin ya Agungnya cuma kasihan aja. Cepat ini, mbak, naik motor. Apalagi sekarang musim hujan, mbak. Kasian, mbak, kita ngeliatnya, mbak. Ngapain? Saya gak perlu, mas, dikasihani. Gak perlu, apalagi sama si Agung ini. Eh, mas, asal kamu tahu ya, mas. Devi dulu ini bahagia sama aku, mas. Naik mobil. Tapi bukan mobil kayak gini, mas. Agak bawahan dikit lah. Oh, Devi bahagia sama kamu? Iya lah. Tapi kok sekarang dia sama aku, ya? Iya, mungkin Devi bisa dipelet sama kamu. Mas, iyalah, Gung. Kamu ini ngomong gak bisa diatur. Sekarang ini tahun berapa, mas? Gak zaman, man, seperti itu. Eh, Gung, emang kamu gak sadar ya? Kenapa aku dulu ninggalin kamu? Iya, karena sifat kamu yang kayak gini. Kamu ketemu temen aku, selalu pamerin apa yang kamu punya. Ih, sil, Gung. Jadi perempuan, malu dibicarain. Kamu tahu gak, pacar Devi? Kenapa? Huh, sombong banget. Malu, Gung. Itu yang bikin aku gak betas sama kamu. Makanya kamu jangan jadi orang yang paling kaya lah di dunia. Masih banyak kok yang lebih kaya dari kamu. Mentang-mentang orang kaya, Mas mau sombong kayak gini. Ya terserah akulah. Ya ngomongan juga aku. Orang kaya bebas, Mas. Kata siapa bebas, Mas? Semua orang itu harus punya aturan, Mas. Apalagi kita ini baru ketemu. Ngomongan Mas udah kayak gini. Alah, Mas. Mas, orang miskin ngomong kayak gitu, Mas. Dev, cerain aja, Dev, sombong kamu. Aku siap miskin kamu janda, Dev. Eh, kalau ngomong gak punya aturan. Ya, Tri gimana, Tri? Kamu mau kok. Iya mau, Mas, Tri. Tapi gak apa-apa, Gung. Mentang kamu juga cantik kok. Eh, kamu gak malu bilang gitu. Eh, udah. Duduk. 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 Apa-apa? Ini siapa? Apa? Eh, ini tempat umum, Mas. Biar, Dev. Biar tahu, Dev. Kalau suami kamu sekarang miskin. Ya biarin. Apa? Kau dorong-dorong? Sudah. Apa? Kau dorong-dorong? Sabar yang saya bisa habisin, Mas. Kenapa? Mas, Gung bisa habis. Gak kira ada habisnya buat tagung-tong leh. Kamu berani? Iya, berani. Kenapa? Udah, udah. Ngapain, Mas. Kita takut sama kamu, Mas. Eh, kita berdua. Kalian juga jangan cari masalah ya. Mau kalian bertiga atau mungkin seribu. Waduh. Gak takut ya. Kayak Naruto aja, seribu-seribu. Berarti dia jagoan. Iya, jagoan. Tari apa tuh? Eh, udahlah. Ini tempat umum. Malu. Udah, sayang. Diam. Yaudah, yuk. Orang kayak gini yang gak punya aturan. Duh, Mas. Mas, Mas. Eh, Mas. Kamu siapa sih? Kok ngomongnya kayak gitu? Kayak preman aja kamu. Saya suami si Devi, Mas. Saya gak terima kalau Devi disitu gitu kan. Ini istri saya. Iya, tau. Kalau suaminya si Devi. Tapi kamu gak bantus, Mas. Jadi suaminya si Devi. Ada apa ini, Nang? Oh. Gokon. Ini, Gokon. Bantam si Devi. Menginginah aku dari tadi. Menginginah kenapa, Nang? Ya, ada lah. Kamu gak perlu tahu. Oh. Udah, Nang. Ini, Nang. Dumpetnya kamu, Nang. Oh, iya. Makasih ya, Gokon. Iya, Nang. Bentar, Pak. Bapak, polisi kok kenal ke Mas ini? Iya, Mas. Saya polisi dan juga Mas Danang polisi juga, Mas. Hah? Yang bener, Mas. Mas ini polisi? Bener, Mas. Mana mungkin, Mas. Potongan kayak dia polisi, Mas. Eh, Mas. Kalau ngomong dijaga, Mas. Ini Danang bener-bener polisi kok, Mas. Mana mungkin, Pak. Potongannya kayak pekerja kuli bangunan. Eh, Mas. Kalau ngomong dijaga, Mas. Udah, Gokon. Udah, Gokon. Baca, Gokon. Dibaca. Ini, Yotri. Proba dilihat fotonya. Iya, ini. Nama kamu siapa, Mas? Danang Gunawan. Iya, Yotri. Berarti dia bener-bener polisi kok. Iya, Yotri. Nang, aku duluan ya. Soalnya di rumah ada ajaran, Nang. Sekarang, Nang. Iya, Gokon. Makasih banyak ya. Oke, Nang. Hati-hati, Nang. Siap. Makasih ya, Mas Gokon. Hati-hati. Mas, kita minta maaf ya, Mas. Kita gak tahu kalau Masnya polisi. Ya, sekaligus saya bukan polisi, kenapa? Iya, enggak, Mas. Saya gak ada maksud kayak gitu tadi. Aku minta maaf ya, deh. Ya, ngapain kamu minta maaf sama aku? Kamu maaf sama suami aku. Lagi-lagi, Gokon. Makanya, jangan sembarangan. Nihina orang. Eh, Mas. Mas bisa mikir gak dari tadi ucapan Mas itu bikin orang sakit hati, Mas? Karena saya tadi ngomong. Mending Mas pergi dari sini daripada ke Sabarasa ini habis. Iya, Mas. Kalau sekarang malah ngomongannya lemes, kamu juga. Iya, Mas. Sekali lagi, saya minta maaf, Mas. Saya akan gak tahu kalau Masnya polisi. Iya, Mas. Ibu kamu gak tahu itu. Tapi kalian tuh gak berhak ngomong seperti itu. Yang punya aturan tau jadi orang. Iya, Mas. Iya, Mas. Nggak usah marah-marah, Mas. Kita memang salah, Mas. Kamu yang pertama yang mulai. Iya, Mas. Kita minta maaf, Mas. Kita gak ada maksud tadi ngomong kayak gitu sama Mas. Gak ada maksud tapi diulang-ulang ngomongnya kayak gitu terus. Udahlah, Gumpang. Makanya lain kali kamu ini jadikan pembelajaran. Gak semua yang kamu lihat miskin. Gak semua yang kamu lihat rendahan. Itu memang rendahan, Gung. Sampai kamu itu ngomong orang miskin gak patut dihargain. Mulut itu kok sembarangan kalau bicara. Iya, aku tahu kamu anak orang kaya, Gung. Tapi gak pantas kamu kayak gitu. Lagian mending suami aku. Dia kerja. Iya, Mas. Sekali lagi minta maaf, ya, Mas. Udahlah, Sayang. Kita pergi aja, yuk. Yaudah. Malah lari sih aku lihat mereka berdua. Eh, maaf kalian berdua, ya. Iya, Mas. Jangan gitu lain kali. Iya, Dev. Bahaya kita, Tri. Iya, Gung. Kita salam menghina orang, Gung. Kamu sih. Iya, karena aku gak tahu. Dari potongannya kan mana mungkin bisa dibilang pulih sih. Enggak kan? Iya, sih. Oh, iya. Kita ini lanjut makan. Apa kita pergi aja, Gung? Udahlah, Tri. Cari tempat lain aja, Tri. Aku takut dia ke sini lagi, Tri. Aku takut dibawa, Tri. Yaudah, bener. Nanti kan tadi bilang kayak gitu. Penyemaran nama baik kan bahaya, Tri. Iya, yaudah, Gung. Yaudah, cari tempat lain, yuk. Udahlah, cari tempat lain.